Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas struktur data non-linear yang khususnya nanti lebih detail tentang multi-link list struktur data non-linear apa itu yang dimaksud struktur data non-linear yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak membahas struktur data yang linear, yang segaris ada linear link list misalkan stack queue atau larikan r1 dimensi itu semua adalah contoh struktur data yang linear data yang disusun membentuk satu garis untuk non-linear tentunya yang tidak segaris yang paling mudah dilihat adalah matriks itu ada barisnya, ada kolomnya, dan seterusnya itu sedikit tentang struktur data non-linear sekarang kita akan melihat apa itu multi-link list multi-link list salah satu contoh struktur data non-linear yang pada video kali ini nanti akan saya bahas contoh multi-link list dan implementasinya di java multi-link list multi-link list kalau dari definisinya adalah ya sebuah link list dimana setiap node bisa memuat pointer atau link ini linknya ke lebih dari satu node jadi kalau kita lihat untuk node ini atau node disini itu ada link yang satu menuju ini contohnya adalah sparse matrix menuju ke elemen kolom berikutnya sedangkan yang satu menuju menuju baris yang lain ini salah satu contoh multi-link list disini yang jelas tidak linear ini ada yang baris ke sana kemudian turun mengikuti kolom ini kalau kita lihat contoh ini saya ambil dari sparse matrix dimana ini ukurannya adalah 4x5 dimana sparse matrix itu adalah matrix yang ya ini 4 oh ya ukurannya mungkin nanti kita lihat yang jelas sparse matrix itu matrix yang elemen nolnya misalkan jauh lebih banyak dengan yang tidak nol sehingga yang elemen dominan nol tidak perlu kita create node disitu jadi contoh contoh node-node yang di create ini adalah untuk yang kita lihat untuk yang kita lihat misalkan yang di tengah ini baris 2 baris 2 kolom 1 nilainya 34 ini kita lihat ini baris 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 0 kolom 1 misalkan baris 0 kolom 3 misalkan ya ini mulai dari 0 ya sehingga mungkin ukurannya 4x5 ya ini adalah baris 0 kolom 4 kebetulan yang 2 mungkin 0 semua tidak ada yang ada elemen tidak nolnya hanya ini maka disini yang disimpan adalah misalkan seperti ini ini adalah baris 1 kolom 4 nilainya 55 ini baris 2 kolom 4 nilainya 28 ini baris 4 kolom 3 nilainya 83 dan seterusnya seperti itu ini kolomnya 0 ini diisi banyaknya baris dan kolom 4 5 oke saya kira ini sebah contoh multi link list multi link list yang akan saya bahas untuk dilihat sampai dengan implementasinya adalah contoh tentang data sebuah peserta sebuah cabang olahraga beberapa cabang olahraga pada suatu spot center misalkan sebelumnya kita lihat matrik terlalu ini bentuk matrik versus multi link list kenapa kita memerlukan multi link list untuk menyimpan ini terlalu data peserta dari beberapa cabang olahraga di sebuah spot center misalkan kita lihat bahwa setiap cabang olahraga pesertanya banyaknya bisa berbeda beda salah satu cabang yang banyak misalkan tentang volley mungkin itu agak banyak kalau ada sepak bula itu lebih banyak lagi pesertanya untuk pingpong misalkan sedikit basket agak banyak seperti volley karate bisa sedikit bisa banyak dan karena jumlah pesertanya bervariasi dari setiap cabur kalau disimpan dalam sebuah matrik dimana matrik itu adalah array dua dimensi yang banyaknya baris dan kolom harus ditentukan di awal untuk menyimpan data peserta cabang-cabang olahraga jika disimpan dalam bentuk matrik maka kita harus menentukan peserta mana yang paling banyak misalkan disini misalkan basket paling banyak tiga misalkan kalau yang paling banyak ini 150 ya kita membuat matrik berukuran barisnya 150 kolom ini menyatakan adalah cabang olahraga dan pada sebuah spot center cabang olahraga ini bisa dinamis bisa bertambah misalkan dengan perkembangan permintaan peserta bahwa ada cabang misalkan yang baru gitu cabang bulu tangkis yang belum ada ini maka akan bisa ditambahkan sewaktu-waktu dengan kondisi yang seperti itu penggunaan matrik jelas tidak efisien yang pertama jumlahnya harus fix matrik oke lah terolah ditambah cadangan tidak bisa menjamin dengan cadangan 10 misalkan itu juga akan mencukupi bisa saja semakin lama cabangnya semakin banyak begitu juga peserta pesertanya diberi cadangan atau diperbanyak ini jelas banyak yang tidak efisien dari segi apa kalau ini cuma sedikit begitu banyak elemen-elemen matrik yang tidak digunakan ini akan memboroskan memori secara kebutuhan memori akan kurang efisien maka dari itu untuk kasus peserta daripada cabang olahraga yang seperti ini itu penggunaan multi-link list sangat cocok yang bentuknya kurang lebih nanti kita susun seperti ini jadi urutan ini tidak menjadi masalah urutannya yang mana saja jika ada penambahan cabang olahraga baru maka kita bisa tinggal menambahkan disini menambahkan tidak harus di belakang tapi bisa di adverse di depan begitu ya lalu mengelink dengan cabang-cabang yang lain disini ada note tentang cabang kemudian di bawah ini ada note peserta note pesertanya tentunya sama ini ada taruhlah nama peserta next ke next pesertanya sedangkan note-note yang yang multi ini adalah ada dua link yang satu menunjuk ke cabang berikutnya yang satu menunjuk ke atau point to pesertanya dengan demikian kita hanya cukup yang pertama membuat note untuk cabang olahraganya lalu pesertanya sesuai peserta yang ada berbeda dengan matrix tadi ya jika ada peserta baru tinggal menambahkan jika sudah tidak ada peserta lagi kita bisa menghapus sebuah cabang olahraga misalkan yang mana di matrix tidak mungkin kita menghapus itu sedikit tentang multi link list dengan versus dengan matrix sekarang implementasi daripada multi link list di java untuk struktur data yang seperti ini disini kita buatkan kelas untuk note cabang note cabangnya ini yang mana ada cabangnya nama cabangnya ini volley karate basket dan seterusnya string kemudian ada dua link disini next dan down nextnya adalah untuk ke note cabang berikutnya downnya ke note p ini peserta kita buat note peserta yang isinya nama-nama peserta ini adalah kelas note p peserta dengan atributnya ada nama nama pesertanya dan satu link yaitu next untuk next ke peserta yang kelasnya note p juga itu tentang apa macam note yang ada di multi link list cabang olahraga ini kemudian kita buat kelas multi list m list ini yang mana ada atribut head kepalanya ini l ini misalkan nanti cukup dipegangi dengan satu head kemudian untuk keadaan pertama kosong misalkan smt itu kita beri nilai head sama dengan null jika head nyampe null maka multi link list nya ini kosong misalkan salah satunya seperti itu nah sekarang berikutnya kita akan membahas ya dua metode sebagai contoh saja bagaimana cara memasukkan peserta insert peserta dengan struktur yang seperti ini jadi masih ada yang contoh seperti ini ini sudah sudah ada pesertanya begitu tentunya ini disusun mulai dari kosong dimasukkan satu persatu hingga membentuk struktur data multi link list seperti ini kita lihat di metode insert peserta ini ini string key ini adalah cabangnya jadi untuk untuk memasukkan peserta baru itu diperlukan informasi tentang cabangnya karena kita akan mencari sebagai key nya adalah peserta itu berada di cabang mana cabang apa kalau cabangnya belum ada nanti kita create kemudian yang kedua tentunya pesertanya itu sendiri node P ini ini asumsinya sudah disiapkan sebuah objek namanya input dengan termasuk kelas node peserta P dengan key sebagai informasi untuk pesertanya kita lihat sekarang isinya jika masih kosong emlist nya tadi multi multi link list masih kosong maka belum ada cabang dan pesertanya maka kita buat node C ini kita buat temp temp ini adalah node cabang new node C kemudian temp cabangnya kita isi key nya karena ini baru satu-satunya node peserta kita copy dari key yang ini tadi kemudian next nya diisi null down nya diisi atau disama dengankan input satu-satunya peserta itu jadi ini meng-create satu node cabang misalkan karate jadi yang pertama bisa saja karate atau yang pertama pingpong kalau dari nanti kita lihat dari sini ini insert nya insert depan misalkan pingpong masih satu pingpong dengan nama triko misalkan ini triko ini sudah kita siap sebuah node yang dimasukkan disini yaitu input nanti tinggal mengisi bahwa key nya ini pingpong lalu down nya di di arahkan ke input sehingga satu itu kalau kosong kalau multi-link list nya tidak kosong maka jangan lupa disini head sama dengan time tentunya head sama dengan time artinya head nya tadi sebagai attribute daripada em list ini menunjuk hanya ke time satu node cabang tadi jika tidak kosong maka kita akan mencoba mencari dengan kita buat semacam objek atau variable time yang pertama disama dengan head yang merupakan kelas node cabang lalu kita cari do while disini selama time nya tidak null artinya kita mencari kesana next cabang sampai selama tidak null apa yang kita cek jika time cabang ini karena string kita compare to ignore case k yang merupakan cabang dari peserta yang di input kan jika sama dengan 0 artinya jika sama sama maka kita lakukan memasukkan input ini node peserta ke dalam deretan peserta link list peserta cara masukannya cukup dengan input next input next jadi input nya node baru input next sama dengan time down time misalnya karate time down kesini time down sama dengan input jadi input yang baru itu peserta baru ini ditaruh di depan ini insert first tidak perlu harus di belakang memang urutannya jadi kebalik memang tapi dengan catatan urutan peserta disini tidak tidak menentukan tidak penting sehingga untuk mempercepat proses cukup di insert kalau pesertanya banyak itu tentunya kalau menginsert di belakang ini akan memakan waktu atau kita memerlukan pegangan variable di belakang jadi harus dua ribet maka kita lakukan insert depan saja atau insert first oke itu kemudian selesai break jika tidak sama maka kita menuju ke capeng berikutnya yaitu time sama dengan time next time disini bukan volley oke bukan karate bukan basket bukan pingpong misalkan tidak ada maka akan kesini jika time sama dengan 0 ini berarti cabangnya tidak ada maka kita buat node C ini C new node cabang C cabang kita isi K lalu C down kita isi input pesertanya C next sama dengan head head sama dengan C jadi ini misalkan headnya ini ini C next jadi C dibuat sendiri cabangnya next sama dengan head head pindah ke C jadi untuk cabang baru pun kita menginsert di depan tidak perlu cabang misalkan bulu tangkis tidak ada tidak diinsert di belakang tapi insert disini saja daripada harus kesini walaupun sebetulnya bisa sampai dengan disini tapi lebih memudahkan insert disini karena disini time nya sudah 0 jika time nya 0 tidak bisa apa-apa maka kita buat saja node baru C lalu kita gandeng melalui head seperti itu yang kita beri nama insert peserta satu lagi metode yang diperlukan yaitu find peserta mencari pemain mencari pemain atau peserta find pemain ini tentunya perlu K nya ini nama pemain kita lihat di sini di compare dengan nama nama daripada disini tadi ada nama ini cabang ini tidak ada input cabang jadi pokoknya ada pemain ingin tahu pemain ini pemain cabang apa begitu tidak 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 diketahui cabangnya pokoknya ada seorang peserta dicoba melihat dengan catatan tentunya namanya kalau pesertanya berada di dua cabang dan seterusnya nanti kita lihat yang mana yang dapat ditemukan pertama jika it's not empty tadi tentunya kalau multi length list tidak kosong baru kita bisa mencari node c ini time height kita buat objek time yang pertama sama dengan height lalu kita cari while di sini time tidak sama dengan 0 0 kita mulai membuat t ini objek atau variable yang pertama kali disama dengan time down jadi satu satu mencarinya time nya itu adalah cabang lalu time down nya ini kita variable t jadi yang jalan-jalan menelusuri cabang adalah time yang jalan-jalan menelusuri peserta adalah t ini disini while t tidak 0 jika t nama compare to ignore case ke jadi jika nama t tadi yang jalan-jalan peserta jika cocok namanya compare sama dengan 0 maka kita tulis ya ini hasilnya dengan output nya cabang nya kita cetak dan namanya kita cetak jadi output nya cabang olahraga titik 2 namanya yang dicari tadi ada ternyata return true true gitu artinya ini output nya adalah boolean lalu lalu jika belum sama ini tentunya kesini kalau sudah return terus selesai ini t sama yang t next cari peserta yang lain dan seterusnya kalau ini sudah 0 berarti tidak ada dia akan menuju ke cabang cabur berikutnya time sama dengan time next misalkan ke karate dengan cara sama tadi cek lagi pakai bantuan t ini t sama dengan time down lalu dicari juga di karate ada tidak nama itu jadi kalau ada beberapa nama yang yang ditemui yang pertama misalkan di basket ada nama bagus misalkan di pimpong ada bagus ikut pimpong juga maka yang di return disini adalah dicetak adalah nama yang pertama kali dari depan misalkan basket bagus karena terus disini return true tidak dilanjutkan untuk pencarian untuk semuanya begitu jika jika terus diulang terus jika tidak bisa menuju return true disini tentunya tidak ada datanya maka ini akan keluar t nya 0 selesai cabangnya time nya sorry time nya 0 tidak ada lagi maka disini saya tulis data tidak ada return nya false kalau multi link list nya kosong langsung return nya false seperti itu contoh daripada multi link list beserta implementasinya di java baik saya kira terima kasih saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh